Intro Webtoon merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai macam komik dalam bentuk web. Para pecinta drama Korea pasti teriak asing dengan istilah webtoon kan ya? Meski berasal dari Korea Selatan, banyak komikus Indonesia yang bekerja juga loh melalui webtoon ini. Menampilkan alur cerita yang menarik membuat banyak produser tertarik mengadopsi dari webtoon untuk dijadikan drama. Selamat datang di channel Drama22. Bagi teman-teman yang baru bergabung, channel Drama22 membahas seputaran drama Korea populer terbaik dan terupdate. Pada video kali ini, Drama22 akan merekomendasikan 10 drama Korea adaptasi webtoon terbaik. Namun sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe, lalu nyalakan juga loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai drama Korea populer lainnya. Itewon Class Alur cerita Itewon Class ini diadaptasi dari webtoon populer dengan nama yang sama. Serial drama ini bercerita tentang Park Se-Roy yang membuka usaha restoran di daerah Itewon. Awal kisah ini bermula ketika di hari pertama sekolah, Park Se-Roy meninju teman sekelasnya bernama Jang Gun Won yang telah membuli teman sekelas lain. Jang Gun Won yang tidak terima dengan perlakuan itu mulai mencari cara untuk menjatuhkan Park Se-Roy, hingga akhirnya ia di penjara. Setelah Park Se-Roy keluar dari penjara, dia membuka restoran di Itewon. Dibantu oleh Jo Yiso, ia merupakan seorang wanita populer di media sosial dan juga seorang blogger. Dari sanalah mereka bertemu dan saling jatuh cinta. Drama ini dibintangi aktor dan aktris papan atas seperti Park Seo Joon, Kim Dami, Yoo Jae Myung, dan Kyung Nara yang sudah tayang sejak 31 Januari 2020 di JTBC. Serial drama ini diadaptasi berdasarkan web komik Jen Yukati Diosin Reyo yang menceritakan tentang Wodohi yang diperankan oleh So Ji Hee. Ia merupakan seorang wanita yang lagi patah hati berat setelah putus dari kekasihnya. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Kim Hak Kyung diperankan oleh Song Sang Hoon yang mulai lelah dengan hubungan percintaannya. Suatu hari, mereka tak sengaja bertemu di sebuah restoran. Awalnya, mereka duduk sendiri-sendiri karena tak saling kenal. Tetapi, tiba-tiba sang pemilik restoran menawarkan menu couple dan meminta mereka berdua untuk duduk bersama. Hingga akhirnya mereka berdua jadi semakin dekat. Serial drama ini sudah tayang sejak 25 Mei hingga 14 Juli 2020 di MBC. Serial drama ini diangkat dari webtoon berjudul sama Karya Kohara. Welcome menceritakan tentang seorang wanita bernama Kim Seol Ah yang diperankan oleh Kim Yong So. Ia bekerja di sebuah perusahaan kreatif di bidang desain grafis. Kim Seol Ah bermimpi menjadi seorang penulis komik web. Suatu ketika, Seol Ah membawa pulang sekor kucing bernama Wong Joo yang diperankan oleh Shin Ye Yun. Tanpa disadarinya, Wong Joo bukanlah kucing biasa. Wong Joo memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi manusia. Semenjak tinggal bersama kucing Wong Joo membuat Seol Ah terlibat dalam kejadian-kejadian aneh. Serial drama ini sudah tayang sejak 25 Maret hingga 30 April 2020 di KBS 2. Serial drama yang satu ini diadaptasi dari webtoon dengan judul Contract Friendship karya Conlet yang diterbitkan pada tahun 2018 lalu. Awal cerita drama ini bermula ketika Park Chan Hung, seorang siswa SMA yang berbakat di bidang tulis-menulis, ia berteman dengan Kim So Hee, siswa populer di sekolah. Namun suatu hari, salah satu teman mereka bernama Hidon Yook lebih memilih kerja dibandingkan sekolah. Dari sanalah, mereka sering menghabiskan waktu bersama dan berusaha membuat Hidon Yook kembali bersekolah. Dibintangi oleh Lee Shin Yong, Shin Sang Hyo, dan Kim Soo Hee. Serial drama ini sudah mulai tayang sejak 6 April 2020 di KBS 2. Memories Serial drama ini merupakan adaptasi berdasarkan webtoon populer dengan judul yang sama, yaitu Memories. Menceritakan tentang seorang detektif dengan kekuatan gaib dan seorang profiler yang sangat jenius. Mereka bekerja sama untuk mengungkap dan menangkap kasus pembunuhan berantai yang misterius. Dibintangi oleh Yoo Sang Hu, Lee Shin Yong, dan Jo Sung Ha, serial drama ini sudah tayang sejak 11 Maret hingga 30 April 2020 di TVN. Sangep Kartbar Serial drama ini diadaptasi berdasarkan webtoon berjudul Sangep Pocah atau Double Decker Carriage. Bercerita tentang kios jalanan Korea misterius yang muncul dan terdampar di tempat aneh serta peristiwa aneh terjadi di sana. Sangep Kartbar terbuka hanya saat malam hari di sebuah atap gedung. Wolju merupakan seorang wanita yang menjalankan gerobak makanan yang sangat misterius ini. Bahkan, pelanggan yang mengunjungi Sangep Kartbar juga tak hanya terdiri dari orang normal saja. Orang mati pun juga ikut makan di tempat itu, berbicara tentang diri mereka sendiri hingga mencoba untuk menyembuhkan luka internal mereka. Serial drama ini sudah tayang sejak 20 Mei 2020 di JTBC. Serial drama ini bercerita tentang seorang wakil presiden dari salah satu perusahaan besar bernama Lee Yong-jun. Ia memiliki karakter yang pintar, tampan, kaya, dan keterampilan yang sempurna. Namun dibalik itu ia sangatlah sombong. Sementara itu, sekretaris bernama Kim Mi-su datang bekerja untuknya. Dia telah lama bekerja bertahun-tahun dengannya, namun Kim Mi-su secara tiba-tiba memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Di drama ini banyak menampilkan adegan lucu yang bakalan buat kamu tertawa terbahak-bahak. Serial drama ini sudah tayang sejak 6 Juni 2018 lalu di TVN. Rugal Serial drama ini merupakan adaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Rugal bercerita tentang seorang perwira polisi yang berupaya menjatuhkan organisasi kriminal nasional. Namun, sayangnya ia berakhir dengan kehilangan istri tercinta. Tidak hanya itu, bahkan ia juga kehilangan kedua matanya. Ia dipaksa membunuh. Dan setelah dia menerima mata buatan dengan kemampuan unik yang diciptakan oleh organisasi Rugal, dia menetapkan misi untuk menghapus organisasi kriminal tersebut. Dibintangi oleh Choi Jin-huk, Park Sang-won, dan Jo Dong-huk, serial drama ini sudah tayang sejak 16 Maret 2020 di OCN. The Tale of Nokdu Serial drama ini diadaptasi dari webtoon populer berjudul Sama yang ditulis oleh Hee Jin-yang. Drama ini menceritakan tentang John Nokdu yang diperankan oleh Jang Dong-hun. Ia merupakan seorang putra keluarga bangsawan. Lahir dari keluarga terhormat, menjadikan segala hal di kehidupannya serba diatur, tak terkecuali tentang pernikahannya. Tak senang karena keluarganya ingin menikahi seorang gadis muda, Nokdu memutuskan untuk kabur dan melarikan diri dari rumah. Ia lalu menyamar menjadi wanita dan menyusup masuk kepedesaan berisi para janda. Dari sinilah kisah ini dimulai. Berjumlah 32 episode, serial drama ini sudah tayang sejak 30 September 2019 lalu di KBS 2. My ID is Gangnam Beauty Bagi kamu penggemar drama Korea dan suka baca komik webtoon, pastilah tahu dengan drama Korea yang satu ini. Serial drama ini diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Menceritakan tentang seorang perempuan bernama Kang Mirai yang semula tidak percaya diri dengan penampilannya. Ia pun melakukan operasi plastik berkali-kali. Tapi sayangnya, hasil operasi plastik itu tidak membuat dia semakin percaya diri. Bahkan, ia sampai depresi karena kecantikan dirinya menjadi bahan olokan orang-orang. Suatu hari, ia dipertemukan dengan Dok Wong Suk, seorang pria kaya raya. Dan lambat laun, mereka pun saling jatuh cinta. Perjalanan penulik kaliku dan alur cerita tidak terduga membuat drama Korea terbaik ini mendapat rating tinggi pada saat itu. Dibintangi oleh aktor dan aktres terkenal seperti Lim Soyang, Cha Eunwo, Joe Wori, dan Kwak Dongyun. Serial drama ini sudah tayang sejak 27 Juli hingga 15 September 2018 lalu di JTBC. Nah, itulah tadi rekomendasi 10 drama Korea adaptasi webtoon terbaik menurut drama 22. Mari bantu channel kami dengan cara menaikkan tombol subscribe, tekan like-nya juga, dan jika ada yang ingin ditambahkan silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton!